Halo-halo hai sahabat angka dan data channel dimanapun anda berada Semoga selalu dalam keadaan baik kali ini Kita akan membahas tentang 10 pemenang Indonesian Idol season 1-10 Yang dilansir dari situs kumpalanainews.id Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya Agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari kami Berikut fakta-fakta dari mereka, langsung saja 10. Joy Tobing Joy Tobing, Medan, juara season 1 Indonesian Idol pertama kali digelar pada tahun 2004 Pada musim perdana ini, Joy Tobing tampil sebagai juara Dia mengalahkan Delon Tamrin di babak puncak Setelah menjuarai Indonesian Idol pertama, Joy merilis album perdana pada tahun 2005 Penampilan Joy Tobing di Indonesian Idol musim perdana kerap mendapat pujian dewan juri Saat itu, para juri adalah Dimas Chaya Diningrad, Titi DJ, Indra Lesmana, dan Meutia Kasim Usai menjuarai Indonesian Idol musim pertama, ia langsung melansir single yang berjudul Karena Cinta, lagu karya Glenn Fredly yang waktu itu ngehits pada tahun 2005 Wanita berdarah batak kelahiran Jakarta ini memilih melepaskan gelar yang ia dapatkan di Indonesian Idol Dan gelar itu pun kini dialihkan kepada sang runner-up yaitu Delon Dan ia kini merupakan seorang penyanyi rohani Kristen 9. Almarhum Mike Mohede, kelahiran Jakarta, juara season 2 Almarhum Mike Mohede merupakan pemenang Indonesian Idol tahun 2005 Dia bersaing dengan judikasi tohang pada babak grand final Usai menjuarai Indonesian Idol tahun 2005, Mike kembali berlaga pada Asian Idol mewakili Indonesia Sayang, gelar juara belum ia dapatkan Pria berdarah dan bermarga, suku sangir salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Utara ini Juga melahirkan lagu-lagu hits seperti Tetap Setia, Kucinta Dirinya, dan Semua Untuk Cinta Namun takdir berkendak lain, pada 31 Juli 2016 Mike Mohede tutup usia akibat serangan jantung Sementara itu, judika tetap melanjutkan kari di industri musik Indonesia Sejumlah album dia dihasilkan selain tampil, menyanyikan lagu hits milik orang lain 8. Muhammad Isan Tarore, asal Medan, juara Sisan 3 Muhammad Isan Tarore merupakan mantan kekasih dari Denada Isan Tarore menjuarai ajang pencarian bakat Indonesian Idol pada tahun 2006 Dia mengalahkan rekannya Dirli Dave Sompi yang berasal dari Manado atau yang diakrab di Sapa Dirli Idol Sukses di Indonesian Idol, Isan mengasal kemampuan vokalnya dengan mengikuti ajang dangdut Akademi Celebrity pada tahun 2016 Dan mewakili Indonesia di The Academy Asia Isan Tarore masih berusia 17 tahun ketika dirinya dinobatkan sebagai Indonesian Idol Lebih mudah dibandingkan juara-juara sebelumnya Seperti seniornya, Isan Tarore pun merilis beberapa single Sampai saat ini, Isan masih berkiprah di dunia musik Indonesia 7. Rini Wulandari Rini Wulandari merupakan pemenang dari Indonesian Idol tahun 2007 Wanita yang berdarah batak ini merupakan wanita yang berasal dari kota Medan Dia keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Wilson Miseka Tak lama setelah mendapatkan gelar juara Indonesian Idol Rini merilis album perdananya Hingga kini, Rini masih tetap eksis di industri musik Indonesia Selain itu juga Rini merilis album perdananya yang berjudul Aku Tetap Milikmu Yang meluncur pada tahun 2007 dengan single utama Berjudul sama seperti albumnya Karir Rini pun semakin tak terbendung Hingga dia berkolaborasi dengan Ben Raif dan DJ Davina 6. Aris Runtwene Pria yang berdarah Manado ini merupakan juara season 5 Aris Runtwene merupakan seorang pengamen KRL Jabodetabek Aris Runtwene menjuarai ajang pencarian bakat Indonesian Idol pada tahun 2008 Aris berhasil menarik perhatian masyarakat dan dewan juri Dengan suaranya yang dianggap mirip dengan Charlie Vokalis band ST12 Saat itu dia mengalahkan Giselle Anastasia Selain itu juga Kehadiran Aris di ajang pencarian bakat itu Menarik perhatian publik karena Latar belakangnya sebagai pengamen jalanan Di sisi lain Aris juga memiliki kabar yang tak sedap Tepatnya pada tahun 2019 Dia diciduk kepolisian karena kasus narkoba 5. Igo Penturi, Ambon Juara season 6 Setelah absen selama 2 tahun Indonesian Idol hadir dengan musim yang ke-6 Dari ajang ini lahir Igo Penturi sebagai juara Yaitu pada tahun 2010 Sayangnya Namanya ikut tenggelam setelah menjurai Indonesian Idol tahun 2010 Justru runner up Indonesian Idol musim ini Yaitu Citra Kolastika yang melejit Citra yang memiliki suara yang khas Berhasil mencetak kesuksesan di industri musik Indonesia Lelaki kelahiran Ambon ini memiliki nama lengkap Eli Cohen Christelgo Penturi Ia tidak hanya pandai dalam bernyanyi Tapi juga andal dalam memainkan alat musik daerah provinsi Maluku Yang disebut Tifa dan Tobo Buang 3. Regina Ivanova, Jakarta Juara season 7 Setelah Indonesian Idol absen selama 2 tahun Indonesian Idol kembali hadir dengan season 7 pada tahun 2012 Pada tahun 2012 ini Regina Ivanova menang dalam Indonesian Idol season 7 Ia sempat dipuji oleh Ahmad Dhani Dia menilai kualitas vokal dari Regina berada di kelas diva Pujian Ahmad Dhani tersebut dibuktikan Regina dengan menjurai Indonesian Idol ke 7 Dengan mengalahkan Kamasean Meteus alias Sean Regina Ivanova memang bisa dibilang jempolan Wanita berdarah bangsa Bulgaria dan Maluku ini Penampilannya pun sempat jadi trending topik dunia di media sosial Twitter Salah satunya saat menyanyikan lagu Listen milik Beyoncé Ia kini merupakan salah satu penyanyi rohani Kristiani Wanita kelahiran Wamena ini yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Jaya Wijaya Provinsi Papua ini Merupakan pemenang dari Indonesian Idol ke-8 Dimana Indonesian Idol sempat absen selama 2 tahun juga Dan kembali hadir pada tahun 2014 Perempuan keturunan Batak dan Papua ini menaklukkan rivalnya yaitu Hussein Alatas di babak Grand Final Selain itu, Noela memiliki karakter suara yang unik Bahkan Ahmad Dhani menjulikinya sebagai penyanyi yang memiliki uranium voice Dari setiap penampilan, Noela berhasil mendapatkan pujian dari para juri Tidak hanya Noela, Hussein Alatas juga memiliki karakter suara yang khas Bahkan beberapa musik dengan genre yang jarang didengar dalam panggung Indonesian Idol Sempat dibawakan Hussein kala itu 2. Maria Simorangkir Medan, juara season 9 Setelah Indonesian Idol absen selama 4 tahun Kini hadir dengan season ke-9 Tepatnya pada tahun 2018 Yang dimenangi oleh Maria Simorangkir asal Medan Siapa yang tidak kenal Dengan wanita yang memiliki suara yang power ini Maria unggul atas Ahmad Adul Yang saat itu menjadi runner-up Indonesian Idol Penampilan Maria di Indonesian Idol selalu mendapat pujian Dalam salah satu episode Dia menyanyikan lagu Never Enough Dan mendapat perhatian dari penyanyi aslinya yaitu Loren Alred Selain itu juga Usai ajang Indonesian Idol Maria Simorangkir Merilis dua lagu yang berjudul Yang terbaik dan yakin bahagia Sementara Ahmad Abdul juga telah merilis Dua lagu bertajuk Coming Home dan Bukan Cintaku 1. Leodra, ginting, asal Medan Juara season 10 Indonesian Idol setelah absen pada tahun 2019 Kini hadir di tahun 2020 Sebagai Indonesian Idol season 10 Yang dimenangkan oleh pemenang dan penyanyi termuda Yaitu Leodra yang berasal dari Medan Namun jangan salah Dia sudah melanglang buana terlebih dahulu Sebelum merebut hati Indonesia Di ajang pencarian bakat ini Salah satunya Leodra pernah mengharumkan nama Indonesia Dengan menjuarai Sanremo Junior Festival di Italia Selain sebagai pemenang Indonesian Idol termuda Di usia yang ke-16 tahun Ia juga merupakan salah satu pemasmur Di salah satu gereja katolik Di Keuskupan Agung Medan Wanita ini berasal dari Tanakaro Dan ia sering mendapat pujian dari juri maupun masyarakat Karena bisa menyanyikan berbagai genre musik Ya sahabat angka dan data channel Itulah 10 pemenang dari juara Indonesian Idol Baik dari season 1 sampai season 10 saat ini Semoga para pemenang dari juara dan sang idola Indonesia ini Dapat menginspirasi anak muda Untuk terus berkarya Sesuai dengan bakat dan bidang masing-masing Dan semoga karya-karya mereka dapat semakin harum Dan juga membanggakan bangsa Indonesia Bahkan sampai di kancah internasional Sekian dan terima kasih Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami Dan agar bisa berbagi informasi menarik dan penting bagi sesama Temukan fakta dalam angka di mana lagi Kalau bukan dalam angka dan data channel Terima kasih Terima kasih